Terkasih, ada suatu cerita, pada suatu hari saya sedang cuti dan pada hari Sabtu tiba-tiba ada bel berbunyi. Sekarang saya membuka pintu dan di situ saya berjumpa dengan dua orang laki-laki dengan jas yang panjang serba putih. Kita ngobrol sementara di ambang pintu dan segera diketahui oleh saya bahwa kedua tamu ini adalah saksi Yehova. Karena saya sendirian di rumah, karena saya juga ingin tahu sebenarnya kepercayaan saksi Yehova seperti apa, maka saya mempersilahkan mereka, silahkan masuk. Mereka kaget, kok boleh masuk? Boleh. Ternyata biasanya mereka sudah ditolak di ambang pintu, gak boleh masuk. Begitu kita duduk bersama-sama, langsung mereka mulai bertanya, Apakah saya ingin bahagia, selamat? Apakah saya ingin masuk surga atau tidak? Tentu, tentu saya mau masuk surga. Kemudian mereka buka kitab suci dan mereka membaca. Yang dimiteraikan oleh Allah hanya 144 ribu orang. Apakah saya tidak takut? Laki-laki kecil, jangan-jangan saudara tidak masuk ke situ. Kecuali kalau bertobat. Saya senyum-senyum saja kepada mereka. Gara-gara saya dapat rahmat dari Tuhan, seringkali boleh mengacar kitab suci, Rada hafal kitab wakyu, maka saya mengatakan kepada mereka, Saya barangkali tidak termasuk 144 ribu orang, Tapi saya termasuk pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang berikutnya terus, Dan sejumlah orang banyak yang tak terhidung banyaknya. Nah, itu saya ke situ saja. Kaget mereka. Kok Bapak hafal kitab suci? Ya, punten, baik, punten. Kebetulan, suka mengacar kitab suci, suka mencinta kitab wakyu. Kalau begitu, kami pamit saja. Dadah. Nah, itu untungnya kalau seringkali membaca kitab suci, Bisa menjawab kepada orang yang bertanya, Atau yang mau menjatuhkan kita. Mengenai orang-orang kudus, Ada banyak orang kita semua diundang. Menurut Paulus, sejak dipermanikan, Kita sudah termasuk keluarga orang-orang kudus. Orang-orang kudus sedang apa? Orang-orang kudus itu tak lain daripada menyembah Tuhan dan mendoakan kita. Makin banyak orang yang menjadi kudus, makin menguntungkan kita. Mereka sayang kepada kita. Mereka mencinta kita. Mereka pengen juga supaya kita bergabung dengan mereka menjadi orang kudus hidup di surga. Syaratnya sebenarnya tak lain daripada melaksanakan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Kau akan menjadi bahagia, Jika engkau miskin di hadapan Tuhan. Kau akan menjadi bahagia kudus jika engkau bermurah hati. Kedelapan Sabtu bahagia. Syaratnya untuk menjadi bahagia. Artinya, sebenarnya sebagai orang kudus harus mengakui diri ketergantungan sepenuhnya dari kemurahan Allah. Kami tidak bisa dengan kekuatan, dengan jasa kami sendiri merebut kursi masuk surga. Kita berjuang, tapi masuk surga itu namanya kemurahan dari Allah. Allah yang mempunyai kunci surga, Allah yang membuka pintu surga bagi kita. Berbahagia adalah orang yang mau mengakui ketergantungan dari kebaikan Allah. Dan dalam bacaan kitab suci, kita dapat belajar, kita dapat melihat. Sebenarnya ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Orang-orang kudus adalah orang yang suka membantu, mencintai, memperhatikan sesama manusia. Orang-orang yang hatinya kuasai oleh benci, oleh sebel, oleh dosa, susah. Baginya susah mendapat tempat di surga. Di surga tidak ada orang yang saling membenci. Tidak ada orang yang tidak mau bicara satu sama lain. Belajar. Sekarang ini belajar. Saling menerima, saling mencintai. Kedua, seharian yang kedua, kalau memasuk surga, jadilah sahabat dari Allah. Artinya berdoa. Berdoa. Baca sabda Tuhan, laksanakan. Dekat pada Allah. Jadi anak-anak kesayangan Allah. Yang ketiga, sadar apapun yang kita berusaha, selalu ada kekurangan. Maka seringkali menerima sakremen kerahiman Allah. Sakremen pengampunan dosa. Ngaku diri, saya belum sempurna. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan saya. Kita bersama-sama tahu, tidak mudah untuk menjadi orang kudus. Tidak bisa serentaknya, instan menjadi orang kudus. Itu adalah suatu proses. Tumpuh terus-menerus. Sama hari berusaha, kembali menjadi orang kudus yang berkenan kepada Allah. Yang berguna bagi sesama manusia. Maka mari kita terus berusaha dan sadar tugas saya apa untuk menjadi orang kudus. Yang mendoakan orang-orang lain yang sempurna suci kepada Allah. Semoga dengan demikian. Kita bergabung. Bukan hanya kelak saja. Tapi sekarang ini juga saja bergabung dengan para orang kudus. Memuji Tuhan. Mengaku ketergantungan kita pada Allah. Menyatakan kasih kepada sesama manusia. Semoga demikian. Tetang-seganti. 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 Terima kasih.